yo what's up guys kembali lagi bersama gua Chasor Chambers kali ini gua mau bikin tutorial membuat retargeting dari Vroid Studio atau model 3D VRM ke Unreal Engine langsung aja kita buat project-nya itu game next kemudian third-person kalau pakai third-person kalau FPS ya pakai yang FPS first-person next gua pakainya third-person ya kemudian bikin name project-nya retargeting karena konten gua sekarang retargeting kita bikin retargeting create project Hai tinggal tunggu sebentar Yang belum tau sama retargeting itu kita itu seperti merubah Tulang dari model Dari model aslinya Ke tulang Model yang sudah ada animasinya Kan biasanya Kalau kita pakai animasi Yang bukan model dari kita sendiri Atau kita buat sendiri itu Suka Ada yang Gak cocok Tapi kalau Vroid itu VRM ke Unreal Engine itu Bisa langsung sih Gak usah kita obrak-obrak lagi Kecuali kalau kita bikinnya Dari Vroid VRM Kita ubah ke FWX Terus pakai animasi Maximo Nah di Maximo itu Kita retargeting ke Manikinnya Unreal Engine itu Malah jadi aneh ntar ya Manage plugin Nah untuk VRM4U nya ini Harus download ya di GitHub Nanti linknya tak sertain di deskripsi Ini dicentang Terus kita restart Biar plugin nya nyala Gua pause dulu biar cepat ya Oke Kita udah open lagi Kita close Jadi disini plugin nya udah hidup Untuk Vroid Dan disini kita Pindah ke content Di content ini kita bikin folder baru New folder Kita kasih nama Terserah ya Lu aja mau pakai nama Model yang mau lu pakai Atau apa terserah Jadi gua pakai nama model gua Cesar Terus gua masuk ke dalamnya Nah disini Kita akan import Modelnya Mana VRM gua Ah ini Kita import modelnya Nah disini Nggak usah ada yang dirubah Langsung aja import Oke sudah masuk Nah sekarang bagaimana caranya kita merubah Karakter bawaan dari Unreal Engine Menjadi karakter model kita Yang dari Vroid Yaitu VRM Kita klik disini Di karakter ini Nah kita kisir ke bawah Di mesh Skeletal mesh ini Kita ubah SK mannequin Jadi ke SK Cesar 2 Ini kan tadi model gua namanya Cesar 2 kan Cesar 2.VRM Nah disini kita pilih ini Nah modelnya udah keganti Jadi sekarang gimana caranya supaya Si model ini bisa Pakai animasi dari Unreal Engine Nah caranya Kita balik ke content Kita ke mannequin Kita ke animation Nah disini Di animation ini Ada third person Blueprint Yang dipakai sama animasi dari mannequin Unreal Engine yang pertama tadi Yang di third person gitu kan Kalau di FPS mungkin FPS Anime Blueprint ya Disini kita klik dua kali Untuk open Third person anime blueprint ya Nah disini Kita pindah Ke type skeleton Di type skeleton ini Nah set up rig Di set up rig ini Kita select rignya ke Humanity Nah sekarang udah di humanoid Udah sih di humanoid Kita close aja Kita close aja Kemudian disini Kita klik kanan Kita retarget Retarget Enim blueprint Duplicate Enim blueprint And retarget Nah disini udah keluar Skelet Cesar 2 Kita klik Nah tinggal retarget Jadi deh Animasi blueprintnya Nah biar gak sama Namanya Disini kita bisa rename Yang third person Animbp nya ya Jangan yang di Idle Jump Idle Jump Jump Run Wolf Ini jangan Jadi di Animblueprintnya aja Kita rename Jadi Gue pake nama gue aja Jadi Tropersonnya gue ilangin Jadi gue ganti Chaser Oke Disini jadi Chaser Animbp Disini gue bikin lagi Folder Biar gak acak-acakan ya Disini Animasi Underscore Chaser Jadi gak acak-acakan gitu Disini gue Log semua Gue pindahin ke animasi Chaser Move here Oke Ini udah selesai Kita animasinya Retargetin ke animasi Unreal Engine Udah selesai Nah Kembali lagi ke Disini Nah disini Kita tinggal Rubah Animclass nya Ke Chaser Animbp Selesai deh Sekarang kita coba Jalanin Nah Dia sudah bisa gerak Jadi dia udah pake Tulang dari Menikinnya Unreal Engine 4 Oke Cukup sekian dari gue Tutorial kali ini Mungkin kedepannya gue bakal bikin Tutorial-tutorial Tentang game maker lagi Mungkin tentang bikin Model Dari Veroid Studio Yaitu Vero M Atau mungkin gue bikin Tentang Ya Apapun tentang Unreal Engine Atau Unity Engine Oke Cukup sekian Yang belum subscribe Tolong di subscribe Jangan lupa like Comment and share Bye bye Ciao Ciao